Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam melindungan Allah SWT Diberikan kesehatan Dilancarkan resekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya repal alamin Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ednavila Oh iya Di dalam cerita ini Nama dan tempatnya disamarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugian ular kobra Nyi mamut membawa kenikmatan Seperti apa kisahnya Tak perlu lama-lama lagi Mari Kita mulai ceritanya Cerita ini adalah pengalaman yang benar-benar terjadi Dan baru saja Hendry alami Beberapa hari berturut-turut Hendry ini tinggal di sekitar lingkungan puskesmas Yang ada di kecamatan tempat Hendry tinggal Rumah yang Hendry tempati Jaraknya cukup jauh dari rumah-rumah yang lain Mungkin ini yang membuat rumah itu Sempat kosong beberapa waktu Dan hal ini juga yang membuat Harga sewa rumah itu cukup murah Kondisi rumah saat Hendry masuki Juga kelihatan Sudah cukup lama tidak ditempati Sarang laba-laba ada di mana-mana Tumbukan debu hampir merata di seluruh ruangan Dan bahkan daun-daun kering Bertebaran di lantai Waktu membersihkan rumah Hendry sempat menemukan ular kobra Yang berukuran cukup besar Ular tersebut Hendry gebuk sampai mati Dan Hendry buang di belakang rumah Jalan ke rumah Hanyalah beton rabat Yang hanya bisa dilalui motor Dan di sisi kiri dan kanan jalan Ditumbuhi semak pelukar yang cukup panjang Sekitar 20 meter di samping rumah Ada satu pohon beringin yang cukup besar Namun di sekitar pohon tersebut Terkadang ada saja Kembang yang Hendry sendiri Tidak mengetahui datang dari mana Bisa jadi itu ditaruh orang Yang sedang melakoni pesugian Atau mencari ilmu hitam Kisah ini dimulai pada suatu sore di hari minggu Hendry mengobrol dengan Pak Ahmad Di kedai kopi milik Bu Mardi Pak Ahmad yang sudah cukup sepuh Tiba-tiba duduk di samping Hendry Lalu bertanya Eh ada Hendry Gimana Hendry jual sayurnya? Sudah banyak pelanggan Tanya Pak Ahmad Tidak terlalu banyak Pak Tapi cukuplah untuk hidup makan dan minum Jawab Hendry Sabar Hendry Namanya baru mulai jualan Ya begitulah Tapi ngomong-ngomong Pak Hendry mau tidak Agar jualannya laris manis? Tanya Pak Ahmad Jelas mau dong Pak Hendry iri Pak Dengan si Munti Yang jualan sayurannya selalu habis terjual Jawab Hendry Gampang itu Hendry Asal kamu mau ikuti saran mbah dan ritual mbah Ujar Pak Ahmad Ritual gimana mbah? Jualan kenapa pakai ritual mbah? Kata Hendry keheranan Begini Hendry Tapi jangan ceritakan ke siapapun ya Cuma mbah dan kamu yang tahu Ini juga karena mbah prihatin melihat kamu Karena setiap sayuran kamu jarang laku Mbah cuma membantu Ujar Pak Ahmad Memang caranya gimana mbah? Ini maksudnya Seperti pesugian atau penglaris gitu mbah? Tanya Hendry Benar Hendry Pesugian Nanti kita melakukan ritual pesugian Di pohon beringin di samping rumah kamu itu Sudah banyak yang mbah bantu Dan usahanya menjadi lancar Jelas Pak Ahmad Pohon beringin yang ada di samping rumahku Benar mbah Itu pohon anda penghuninya Tanya Hendry penasaran Betul Hendry Sudah lama Nyi Mahmud menghuni pohon tersebut Nyi Mahmud adalah Seorang wanita pengusaha sukses di kampung ini Nyi Mahmud orangnya suka menolong yang sedang kesusahan Sarat pesugiannya Kamu hanya cukup memberikan dirimu Untuk tidur bersama Nyi Mahmud Pada malam Jumat saja Dan melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud Nanti Nyi Mahmud akan berubah wujud Persis seperti wanita layaknya wanita yang bisa kita lihat Jelas Pak Ahmad Kalau syaratnya seperti itu Saya tidak mau Karena melanggar ajaran agama mbah Tolak si Hendry Ya itu terserah kamu saja Mbah cuma membantu kalau kamu mau Jika kamu berubah pikiran Nanti datang ke rumah saja Biar mbah bantu Setelah Hendry menolong ajakan Mbah Ahmad Hendry melihat wajah Mbah Ahmad memerah Seakan-akan memendam amarah yang cukup dalam Kalau begitu saya izin pamit dulu mbah Ujar Hendry Ya silahkan Jawab Pak Ahmad Sembari melirik Hendry Dengan senyum sinisnya Sore hari setelah pembicaraan dengan Pak Ahmad Hendry kepikiran untuk mendatangi pohon beringin di samping rumah Hendry begitu terkejut Di saat beberapa meter dari pohon beringin itu Hendry melihat seekor ular kobra Yang menatap Hendry dengan tajam Pada bagian punggung ular tersebut Terlihat bekas luka yang cukup besar Hendry teringat dengan ular kobra yang dulu pernah Hendry pukul Dan ular kobra tersebut Hendry pukul tepat pada bagian punggung Hendry perhatikan kembali Ular tersebut Masuk ke rimbunan pohon beringin yang sangat rindang tersebut Tiba-tiba angin sepoh-sepoh berhembus di punak Hendry Dan kembali Hendry merinding Seakan-akan ada sosok lain yang hadir pada saat itu Hendry mencoba berpikir logis Mungkin karena sore hari Jadi angin berhembus agak kencang Sudahlah Mending pulang Sudah sore juga Pada saat pulang ke rumah Hendry kembali menatap ke belakang ke arah pohon beringin Dan tiba-tiba saja Pohon beringinnya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri Padahal dedaunan di sekitarnya Tidak berayun-ayun seperti pohon beringin tersebut Hendry bergidik Dan mempercepat langkahnya masuk ke dalam rumah Suara angin kencang sampai pintu belakang rumah Ah apalagi sih ini Kok jadi horor gini Batin Hendry dengan kesal Karena penasaran dengan pohon beringin di samping rumah Hendry mencoba keluar rumah Untuk melihat pohon beringin tersebut Hmm apa itu ya Kok ada benda putih melayang-layang di pucu pohon beringin Gumamnya sambil bergidik ngeri Menyaksikan keanehan di depan matanya Tidak mau ambil pusing Hendry masuk ke dalam rumah Dan mengunci rumah agar Hendry aman Dan tidak ada yang bisa masuk untuk mengganggunya malam itu Sekitar satu jam Hendry di rumah Dan saat Hendry sedang asik memainkan hp Tiba-tiba ada suara ketuk pintu Terdengar sayup-sayup di pintu belakang Siapa lagi? Malam-malam bertamu Datang dari pintu belakang lagi Gerutunya dalam hati Hendry pergi ke belakang rumah Untuk melihat siapa gerangan yang mengetuk pintu di jam 10 malam begini Betapa terkejutnya Hendry Saat melihat orang itu Ternyata dia adalah Pak Ahmad Yang datang bertamu Pak Ahmad yang sudah cukup sepuh Dengan rambut serta jangkut yang semuanya hampir memutih Serta menggunakan pakaian serba hitam Terlihat menyeramkan malam itu Ada apa mbah? Kok datang malam-malam begini? Tanya Hendry Hah Susah untuk menceritakannya Kamu sudah mengganggu yang seharusnya tidak diganggu Jawab mbah Ahmad Hendry mengganggu apa mbah? Seharian ini Saya hanya membersihkan sekitar pohon beringin Dan menebang beberapa cabang pohon beringin saja mbah Ujar Hendry Ya itu masalahnya Penghuni pohon itu terganggu Rumahnya dirusak Nyi Mahmud marah Hendry Jawab mbah Ahmad Malam ini kamu kunci semua pintu dan jendela Lampu juga jangan ada yang dimatikan Kalau rumah terang Kemungkinan akan lebih aman Malam ini sebelum kamu tidur Kamu harus baca kitab suci Dan letakkan kitab suci di dekat tempat tidurmu Pintah mbah Ahmad Baik mbah Akan saya lakukan sesuai dengan arahan mbah Setelah memberikan saran apa yang seharusnya Hendry lakukan Mbah Ahmad pun kemudian pulang Namun sebelum pulang Hendry melirik ke arah mbah Ahmad Dan hal yang aneh adalah Mbah Ahmad nyengir menyeramkan Sambil berjalan pelan menjauh dari rumah Hendry Hendry pun melakukan saran dari mbah Ahmad Semua pintu dan jendela Hendry kunci dengan rapat Serta semua lampu di semua ruangan Dan juga lampu luar Hendry nyalakan Dan kebetulan malam itu Sang istri sedang menginap di rumah orang tuanya Tepat pukul 12 malam Terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin Duk, duk, duk Jantung Hendry berdebar kencang Tanda ia cukup ketakutan malam ini Dengan was-was ia pun merapalkan doa sebisanya Lampu tiba-tiba mati Aduh, ada apa lagi ini? Lagi horor begini, kok pake mati lampu segala? Kesalnya dalam hati Hendry pun berniat untuk mengecek meteran listrik Namun takut juga Karena meteran listrik berada di luar di samping rumah Itu artinya Hendry akan melihat pohon beringin Yang juga berada di samping rumah Hendry menarik nafas panjang Dan mengumpulkan segala keberanian Untuk keluar rumah Dan mengecek meteran listrik Dengan rasa takut dan lulut yang bergetar Hendry melangkah keluar rumah Cekrek! Suara pintu terbuka Dan Hendry melangkah ke samping rumah Hendry mengecek meteran Cekrek! Cekrek! Ia pencet bolak-balik meteran listrik Namun lampu tetap tidak menyala Mati aku! Inilah akhir hidupku! Bisiknya dalam hati! Kembali lagi suara cekikikan Terdengar jelas dari arah pohon beringin Tiba-tiba angin berhembus cukup kencang Hendry memberanikan diri Untuk melirik ke arah pohon beringin Ia melihat ada kain berwarna putih Melayang-layang di dahan pohon beringin Dan terlihat seperti wajah seorang wanita Sedang menatap tajam ke arahnya Hendry pun meloncat dari atas kursi Yang Hendry gunakan untuk meraih meteran listrik Hendry lari dan masuk ke rumah Serta mengunci rumah rapat-rapat Malam ini sungguh mengerikan Entah bagaimana Hendry melewati malam itu Dengan badan gemetar Dan tarikan nafas panjang Hendry mencoba melawan rasa takut itu Sedikit cara untuk menenangkan diri Ia tarik selimut sampai menutupi kepalanya Untuk membersembit ruang Agar semakin menenangkan diri sendiri Sambil memainkan handphonenya Dan berharap Mata Hendry mengantuk Dan segera tertidur Hendry berharap Malam ini cepat berlalu Dan esok hari segera matahari terbit Bunyi gesekan kaca jendela Terdengar sayup-sayup di telinga Hendry Bunyi gesekan itu Seperti cakaran pada kaca jendela Semakin terdengar dengan jelas Aduh Apalagi ini Kok tidak berhenti-berhenti sih Hendry mencoba menenangkan diri Dan berusaha untuk tidur Ia pun menutup matanya Walaupun masih sangat terganggu Dengan gesekan kaca Yang semakin terdengar menjauh Shh Bangun mas Bisik suara perempuan Membangunkan Hendry dari tidurnya Ah Apaan sih Baru juga tidur Sudah dibangunkan Bentar Aku lagi ngantuk sekali Bisiknya dengan pelan Karena masih benar-benar mengantuk Bangun sebentar saja mas Mas tidak mau melihat aku Balas wanita tersebut Sudah Tidur aja lagi Nanti jam 4 aku bangun Untuk belanja sayur ke pasar induk Balas Hendry sambil memutar badannya Ke arah suara tersebut Neng Mirna Kok kamu pakai baju putih panjang begini Sepertinya Kamu tidak punya das terbegini deh Tanyanya sambil mengucek kedua matanya Neng Mirna Neng Mirna Bangun mas Bangun Jawab wanita tersebut Neng Mirna adalah Istri Hendry yang baru dinikahi 2 tahun yang lalu Saat kesadarannya sudah penuh Hendry terkejut dan penuh ketakutan Karena wanita tersebut Ternyata bukan Neng Mirna Hendry terkejut dan penuh ketakutan Karena wanita tersebut Ternyata bukan Neng Mirna Kakak kamu siapa? Tanyanya dengan cemas Terima kasih sudah membersihkan rumah dan pekarangan ku mas Sekarang rumahku bersih Dan pekarangan ku juga tidak ditumbuhi semak belukar lagi Kata wanita tersebut menjelaskan dirinya sendiri Rumah yang mana? Nah hari ini aku tidak membersihkan rumah siapapun Aku hanya membersihkan sekitar pohon beringin Dan memotong beberapa cabang pohon beringin Agar tidak terlihat angker Jawab Hendry untuk menjelaskan kegiatannya tadi siang Itu rumahku mas Sudah belasan tahun aku tinggal disana Jawab wanita tersebut Lalu namamu siapa? Tanya Hendry penuh harap Aku lanyi mahmud Jawab sosok wanita tersebut Sambil tertawa cekikikan Mas sebagai ucapan terima kasih Karena sudah membersihkan rumah dan pekarangan ku Aku beri ini mas Selendang putih ini untuk kamu Bahwa kalau kau pergi berjualan Jualanmu pasti akan laku Kata wanita tersebut Dan perlahan pergi menghilang Tidak berselang lama Suara ketukan pintu di depan rumah Terdengar dengan jelas Mas buka mas Teriakan seorang dari pintu depan Ah ada apa lagi ini? Ujar Hendry Ternyata sudah pagi Hendry segera membuka pintu Dan ternyata yang datang adalah Mirna Yaitu istri Hendry Setelah Hendry membuka pintu Hendry langsung ke kamar mandi Untuk mencuci muka Lalu memanaskan motor Saat Hendry mau memanaskan motor Hendry melihat di kursi tempat duduk Ada selendang warna putih Tiba-tiba Hendry teringat dengan kejadian tadi malam Ia bawa selendang itu Untuk belanja sayur di pasar Dan akan Hendry bawa Untuk berjualan sayur Hendry pun menyalakan motornya Dan pergi ke pasar induk Sampai di pasar induk Lalu Hendry memilih sayur-sayur yang masih segar Dan menjadi favorit ibu-ibu kompleks Berbagai macam sayur sudah ia beli Selendang putih Hendry gunakan sebagai sal Dan berharap memberikan tuah bagi Hendry Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi Lalu ia segera meluncur ke kompleks perumahan kriya permata Baru mangkal beberapa menit sambil berteriak Sayur Sayur Para ibu-ibu Mulai berdatangan menuju ke arah Hendry Wah Tumpen ini Langsung rame pada mau belanja Bisik Hendry dalam hati Sembari mengelus-ngelus selendang putih Mas Hendry Sayurannya segar-segar ya Enak ini dibuat sayur asam Cetuk bumina sambil memilih beberapa sayur Tidak seperti biasanya Sayur Hendry langsung ludus terjual Hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam berjualan di kompleks perumahan kriya permata Hah Lumayanlah pendapatan hari ini Sayurnya ludus terjual Uangnya lumayan Dapat 750 ribu Ujarnya dalam hati Sambil menikmati matahari pagi Di bawah pohon mahoni Hendry pun mengambil selendang putih Yang tadinya Hendry letakkan di keranjang tempat sayur-mayur Lalu Hendry amati dengan seksama Cukup terkejut Hendry perhatikan Terdapat motif kulit ular kobra Pada selendang putih tersebut Persis seperti ular kobra yang Hendry lihat di sekitar pohon beringin Hendry pun menyimpan kembali selendang putih di dalam jok motor Agar tidak kotor Atau dilihat oleh orang lainnya Mas Hendry Tumpen jam segini sudah nyantai duduk-duduk disini Biasanya masih keliling kompleks Dan sayur masih banyak Celetuk mas Budi sambil menempuk bundaknya Oh ala mas Budi Ngakitin saja mas Iya ini Tadi ibu-ibu pada ngumpul disini Sekalian mereka belanja sayur Balas Hendry sambil duduk ke santai menghisap sepadang lokok Sayuran mas Budi juga sudah habis itu Cepat juga ya mas Tanyanya ke mas Budi Seperti biasa lah mas Sayuranku memang selalu laris manis Jawab mas Budi Wah rahasianya apa tuh mas Pasti mas Budi jago nih pilih sayur yang segar-segarnya Tebak Hendry sembari melihat selendang putih Yang melingkar di leher mas Budi Ah enggak mas Hendry Ini nih selendang yang aku pakai Pemberian dari mbak Ahmad Kalau mas Hendry mau Bisa tanya ke mbak Ahmad Jawab mas Budi memberikan penjelasan Lah yang benar mas Masa selendang begitu bisa bikin jualan laris manis mas Tanya Hendry penasaran Penglaris mas Penglaris Pisiknya pelan ke telinga Hendry Ini aku kasih tahu Karena kasihan melihat mas Soalnya sudah cukup lama jualan disini Dan jualannya mas carang laku Wah gitu ya mas Boleh Hendry lihat mas selendangnya Ujar Hendry Ini biasa aja mas Jawab mas Budi Hendry pun kemudian Perhatikan dengan seksama selendang putih mas Budi Dek Selendang itu persis seperti selendang putih yang Hendry punya Dengan motif kulit ular kobra Ada perasaan takut Namun senang juga dalam hati ini Karena Hendry berharap dengan selendang putih tersebut Maka jualan sayur Hendry Akan laris manis Hari ini saja semuanya sayur Hendry terjual semua Oke deh mas Nanti aku tanya-tanya sama Mbak Ahmad Siapa tahu Mbak Ahmad mau memberikan selendang putih ini buat aku juga Ujar Hendry ke mas Budi Sembari bersiap-siap untuk pulang Oke mas Hati-hati di jalan ya Kalau ketemu Mbak Ahmad Sampaikan salamku Jawab mas Budi Hendry pun menyalahkan motornya Dan melaju cukup kencang ke arah rumahnya Setelah sampai di rumah Ia melanjutkan dengan membersihkan rumah Agar rapi dan nyaman untuk ditempati Saat sedang bersih-bersih di belakang rumah Tiba-tiba Hendry mendengar Desisan sesuatu Di samping tumbukan kertas usang Waduh Apalagi ini Hendry terkejut Ternyata seekor ular kobra yang cukup besar Hendry perhatikan Ular kobra tersebut Persis seperti ular kobra yang Hendry temukan di pohon beringin Tidak mau ambil pusing Setelah urusan rumah sudah beres Hendry berencana menemui Mbak Ahmad Suara ketukan pintu di rumah Mbak Ahmad Eh mas Hendry Duk saja mas ini Ujar Mbak Ahmad Begini Mbak Tadi kan Hendry ketemu mas Budi waktu jualan sayur Lalu mas Budi menunjukkan selendang putih Katanya selendang tersebut Bisa mendatangkan berkah buat yang menyimpannya Tanya si Hendry Ah kamu itu jangan suka berpura-pura Selendang putih itu memang bertuah Bisa mendatangkan kekayaan bagi yang menggunakannya Kamu kan sudah punya selendang putih Selendang putih yang kamu punya mempunyai kasiat yang lebih hebat Mbak juga sebenarnya ingin memiliki selendang itu Jelas Mbak Ahmad Benar Mbak benar Aku sudah punya selendang yang aku temukan di ruang tamu rumah beberapa hari yang lalu Jelas Hendry Hati-hati dengan selendang itu Itu selendang kesayangan Nyi Mahmud Kamu dianggap istimewa oleh Nyi Mahmud Dan kamu juga harus memperlakukan Nyi Mahmud dengan istimewa Mbak Ahmad menjelaskan Caranya bagaimana mbah? Tanya Hendry penasaran Tubuhmu Ya tubuhmu harus kau persembahkan untuk Nyi Mahmud Jelas Mbak Ahmad lagi Hendry heran dan tidak mengerti dengan perkataan Mbak Ahmad Saat mau bertanya Sudah Sana pulang Jalankan apa yang tadi mbah katakan Buru-buru Mbak Ahmad masuk ke rumah Bah Bah Teriak Hendry dari luar Namun tidak ada sahutan dari Mbak Ahmad Hendry pun pulang dengan seribu tanya Tidak terasa jam sudah menunjukkan jam 6 sore Semburat awan kuning kemerahan Terlihat jelas di ufuk barat Tiba-tiba hembusan angin datang Merinding seakan-akan ada yang lewat dan tercium aroma bunga mawar merah Tetap hanya tiba-tiba tertuju ke arah pohon beringin Karena penasaran Hendry mencoba berjalan ke arah pohon beringin Mencari sumber suara tersebut Sesampainya di pohon beringin Hendry melihat lagi seekor ular kobra Yang masuk celah-celah pohon beringin Selang beberapa saat Terdengar suara cekikikan Dari pohon beringin Hihihi Suara cekikikan Seperti suara kuntilanak Membuat Hendry semakin ketakutan Dan memutuskan untuk pulang ke rumah Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Neng, malam ini kok rasanya lebih dingin ya Dari malam sebelumnya Hendry mengasih kode kepada istrinya Ya maklum lah mas, kan ini malam Jumat Kliwon Malam yang terkenal cukup angker Jawab istrinya Tek, jantungnya berdegup kencang Teringat akan perkataan Mbak Ahmad Akan datangnya anak ular kobra Suara ketukan pintu belakang Terdengar samar-samar Mas, ada yang mengetuk pintu belakang Siapa ya mas? Tanya istrinya Malam-malam begini kok bertamu Dan datang dari pintu belakang Gerutu istrinya sambil membalikan badan ke arah tembok kamar Hendry pun beranjak menuju pintu belakang Untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu Siapa di luar? Halo, siapa? Teriak Hendry pelan Sambil membuka pintu Dan melihat ke kanan dan kiri Hihihi Terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin Tiba-tiba pandangan Hendry Tertuju ke arah pohon beringin Dek! Sesosok wanita berpakaian putih Terlihat melayang di dahan pohon beringin Tatapan mata wanita tersebut Terlihat dingin ke arah Hendry Hendry pun menarik nafas menenangkan diri Hendry menutup pintu Dan segera berlari kecil menuju kamar Untuk tidur daripada malam ini Diganggu sosok wanita penghuni pohon beringin Suara goresan kaca jendela kamar kosong di dekat dapur Terdengar cukup jelas Aduh Siapa lagi ini yang mengganggu malam-malam Merutuhnya dalam hati Sambil melangkah menuju kamar Hah? Kamu siapa? Tanya Hendry terbata-bata Dengan lutut yang gemetar Nyimahmut Aku nyimahmut Aku ini nyimahmut Penghuni pohon beringin Bisik wanita tersebut Nyimahmut yang ngasih selendang putih ini Tanya Hendry Benar Akulah nyimahmut Empunya selendang putih Jawab nyimahmut Terima kasih nyih Jualanku hari ini laris manis Akibat memakai selendang putih pemberian nyih Ucap Hendry sebagai tanda terima kasih Hihihihihi Selendang bertuah Tapi aku butuh dirimu malam ini Ucap nyimahmut Butuh diriku nyih Apa yang harus ku berikan untukmu nyih? Tanya Hendry penuh keheranan Tubuhmu Puaskan birahiku malam ini Goda nyimahmut dengan genit Lalu kemudian Nyimahmut tampil bagaikan wanita seksi Dengan pakaian serba putih Yang menunjukkan lekuk tubuh nyimahmut Nyimahmut terlihat begitu cantik dan anggun Malam itu nyimahmut meminta Hendry Untuk melakukan hubungan suami istri dengan dirinya Karena nyimahmut terlihat sangat cantik Dan terlihat sangat nyata seperti manusia biasa Akhirnya Hendry pun menyangkupi permintaan nyimahmut Singkat ceritanya Bunyi lonceng gereja terdengar cukup nyaring Hendry terbangun Dan melihat istri Hendry sudah bangun duluan Hendry mencari-cari istri Hendry Dan ternyata istri Hendry Sedang memasak di dapur Selesai makan dan mandi Hendry kembali lagi Pergi jualan sayuran ke komplek geria permata Hendry tidak lupa membawa selendang putih Yang diberikan nyimahmut Sayur-sayur Teriak Hendry sambil keliling kompleks Lalu Hendry memarkirkan motornya Di bawah pohon mahuni Sambil menunggu pembeli Tidak beberapa lama Rombongan ibu-ibu Menghubungi jualan Hendry Sudah dua jam menunggu Sampai akhirnya Semua sayur Hendry ludes terjual Setelah jualannya habis Hendry pun pulang ke rumah Neng mirah Neng Teriak Hendry Sudah pulang mas Makan dulu mas Makanan sudah tersedia di meja makan Lagi asik-asiknya makan Tiba-tiba terdengar Suara teriakan istri Hendry Dari belakang rumah Mas Mas Sini mas Buruan Teriak istri Hendry Ada apa neng? Ada apa? Jawabnya sambil bergegas ke belakang rumah Ular mas Ada ular Itu di samping kandang ayam Teriak istri Hendry ketakutan Benar Didekat kandang ayam Ada seekor anak ular Yang masih berukuran cukup kecil Setelah Hendry mengamati Ternyata anak ular tersebut Adalah anak ular kobra Dek Dek ular kobra Anak ular kobra Hendry jadi teringat dengan kejadian tadi malam Di dalam mimpinya Hendry melakukan hubungan suami istri dengan Nyimahmud Hendry juga kembali teringat Dengan kemunculan anak ular kobra Di belakang rumah mbak Amat Ada apa ini? Hendry masih bingung Untuk menghubungkan cerita ini semuanya Mas Pukul saja ularnya mas Nanti kalau sudah besar akan berbahaya mas Pinta istrinya Jangan neng Biar saja Ular juga malu hidup Sama seperti kita manusia Sangka Hendry Tiba-tiba Hendry merasa ibah Melihat anak ular kobra tersebut Seakan-akan ada hubungan emosional Antara Hendry dengan anak ular kobra tersebut Hendry menangkap anak ular kobra tersebut Dan Hendry memasukkan ke dalam kandang Istri Hendry merasa heran Kenapa Hendry malah memelihara anak ular berbisa tersebut Pandangan Hendry menerawang ke arah pohon beringin Yang terlihat bergoyang ke arah kanan dan kiri Namun pohon di sekitarnya Diam tidak bergerak Ada apa ini dengan anak ular kobra Jangan-jangan nyi mamut Jangan-jangan nyi mamut itu Adalah jelmaan dari ular kobra Dan bersambung Siapakah sebenarnya nyi mamut ini Apakah ada hubungannya dengan ular kobra yang istri Hendry temukan Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya Jadi untuk kalian Saya mohon tetap stay di channel ini Sampai jumpa di part yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton